Intro Setelah mengalami penurunan pada periode Februari ke Maret, kasus kriminalitas ditemanggung selama pandemi Corona khususnya di bulan April lalu mengalami peningkatan sekitar 15% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah angka kriminalitas tersebut bukan semata-mata karena adanya pandemi Corona, namun berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, setiap memasuki bulan Ramadan, kasus kriminalitas selalu meningkat. Kapolres mengungkapkan meningkatnya jumlah kasus kriminalitas ditemanggung bukan karena dipengaruhi adanya program asimilasi dari Kemenkumham. Hal tersebut terlihat dari beberapa pelaku jahatan yang berhasil ditangkap bukan warga binaan yang sedang menjalani asimilasi. Mungkin kita sambutkan dari mulai bulan Februari dan lalu tetapkan ini di negara kita kan mulai bulan Maret. Jadi memang pada bulan Februari ataupun bulan Maret, kalau kita berbandingkan pada bulan Maret dengan bulan Februari itu mengalami penurunan kasus. Tetapi pada bulan April yang dibandingkan bulan Maret, itu mengalami menaikan kasus orang negeri 15 persen kasus kriminalitas. Jadi keberadaan kita kaitkan dengan kondisi pandemi memang ada menaikan, tetapi ini bukan faktornya, bukan hanya masalah pandemi, tetapi memang saat ini kita juga sedang memasuki bulan puasa Ramadan. Dan pengalaman dari evakuasi dari tahun-tahun sebelumnya memang pada saat bulan Maret sampai dengan nanti luparan itu akan menjadi peningkatan kasus-kasus 19, khususnya kasus-kasus spread rate. Sementara terkait adanya informasi mobilisasi atau dropping pelaku kejahatan seperti jamret atau pencuri yang didrop dengan mobil dan disebar, Kapolres menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Dari Temanggung Jawa Tengah Ahmad Fahrizal, Jogja TV Dari Temanggung Jawa Tengah Ahmad Fahrizal, Jogja TV